Poster Giant Terbang Jauh Semuanya, kita mulai! Ya! Kalau gak serius, kalian tahu akibatnya! Ya! Untuk latihan pagi, ini sih berlebihan. Paman! Kalau Paman parkir di sini, kami gak bisa main baseball. Apa boleh buat? Habis tempat parkirnya sudah penuh. Tunggu! Paman! Jadi baseballnya bagaimana? Kamu lihat sendiri kan? Memangnya bisa kalau begini. Aku lega sih, hari ini tidak dipukul Giant. Tapi kesal juga kalau lapangan dijadikan tempat parkir. Bagaimana ini? Aku pulang! Ayah sedang apa? Besok ayah ada janji main golf. Tapi semua yang mau dibawa sampai seberat ini. Ini repot sekali. Ayah jadi bingung harus bagaimana. Ayah jangan lupa, aku bisa apa saja. Jarum penghilang ketebalan. Hebat, tasnya jadi tipis. Nah sekarang tinggal digulung saja. Lalu masukkan ke dalam kantong. Ringan seperti kertas. Ya ampun! Apa yang kamu lakukan? Lalu isinya bagaimana? Tenang saja, bisa dikembalikan seperti semula kok. Dengan air, cukup siramkan sedikit saja. Tuh kan? Ini luar biasa. Besok jarumnya boleh ayah pinjam. Tentu saja. Syukurlah. Mungkin untuk itu juga bisa. Doraemon, aku mau pinjam jarum itu sebentar. Boleh kan? Apa? Kamu mau makan dorayaki tidak? Atau yang lain sepuasnya? Terserah kamu. Aku punya ide untuk dapat uang. Dan ini rencana yang sempurna. Tiba-tiba perasaan aku jadi tidak enak. Nah, coba dengar dulu. Kita cuma perlu mengempeskan beberapa mobil saja. Karena di sekitar sini jarang ada tempat parkir mobil, jadi banyak orang yang kesulitan. Ini demi kepentingan orang banyak dan demi dorayaki juga. Iya, baiklah. Demi doray. Eh, demi kepentingan banyak orang. Keren! Nah, sudah beres. Mula-mula kita mulai dari mobil itu. Oke. Keterlaluan, masa parkirnya seperti ini? Langsung saja kita kempeskan. Iya. Berhasil! Letakkan saja di atas pipa. Iya, benar. Satu. Dua. Tempat parkirnya di sini. Silahkan. Paman bisa parkir di sebelah sana. Aku mau parkir sampai sore nanti. Iya, baiklah. Biaya parkirnya sepuluh yen, ya. Apa benar semurah ini? Terima kasih banyak, Paman. Wah, dor mula sudah seramai ini. Biaya parkirnya sepuluh yen. Tolong jaga, ya. Baiklah. Saya titik, ya. Terahkan saja padaku. Sampai lima puluh mobil pun juga bisa kok. Benar. Rasanya aku sudah lapar. Itu artinya sudah waktunya kita gunakan uang ini. Aku setuju. Dorayaki, dorayaki, dorayaki. Suneo. Suneo? Kamu kenapa? Sebenarnya hari ini aku dan Kak Sune Kici mau pergi ke Gunung Takai. Padahal menu makanan Perancisnya sudah siap. Seharusnya aku makan siang sambil menikmati musim gugur di sana. Tapi tiba-tiba Kak Sune Kici nggak bisa pergi. Akhirnya aku jadi piknik di halaman. Kalau kamu mau, kamu bisa bantu kok. Ide bagus. Wah, sepertinya lezat. Sebaiknya dimakan selagi masih hangat. Emangnya siapa yang mengajak kalian untuk makan juga? Daripada kamu makan sendirian, pasti banyak sisanya kan? Oh iya, mumpung sudah di sini. Bagaimana kalau kita sekalian ke Gunung Takai? Ide bagus. Kalau begitu langsung saja. Kenapa begini? Nanti bisa dikembalikan seperti semula kok. Oh iya, kita bawa sofa juga yuk. Sofa dan meja ini, bawa saja semuanya. Ini juga sekalian. Oke, persiapan selesai. Hei, hati-hati dong. Semua barang di rumahku belinya di Perancis lho. Iya, tenang saja. Tinggal ajak Sisuka, lalu kita berangkat. Oke. Eh, Nobita. Kalian mau piknik ke Gunung Takai? Eh, iya, aku ikut. Nanti bisa kembali seperti semula. Nggak bohong kan? Tentu saja. Hei, kalian semua. Mobil yang parkir tadi sudah nggak ada. Ayo kita mulai latihan lagi. Oh itu, kami. Kenapa? Kalian mau bilang nggak? Bukan, itu. Ayo, cepat jalan. Kalau nggak mau, aku akan marah. Hari yuk. Kalian mau kemana? Bogos! Kamu ceroboh sekali sih. Eh, Giant mana? Jangan-jangan dia menyerah. Maaf menunggu. Sisuka. Semua kertas ini aku bantu gulung ya. Iya, terima kasih. Apa? Ada poster jain juga. Oke, ini sudah semuanya. Dan sekarang... Ke Gunung Takai. Ayo semua berangkat. Wah, indahnya. Di sini bagus. Udaranya juga sejuk. Ya. Yang ini dan ini, taruh di sebelah sini. Selanjutnya tinggal percikan dengan air. Hebat! Semua perabotan ini dari rumahku lho. Berikutnya tinggal makanan saja. Lalu percikan sedikit air. Wah, masih hangat. Keren! Di tengah pemandangan yang indah sambil menikmati makanan semewa ini. Semua makanan ini mamaanku yang buat. Wow! Monster lobster! Ah, ada hati. Sepertinya lezat. Yang ini? Ini jelas bukan dari rumahku. Siapa sih yang membuat poster seperti ini? Ya, begini. Lalu begini. Suatu saat akan kubalas. Mana mungkin? Ini asli. Wah, ternyata ada satu yang ketinggalan ya? Apa itu? Mungkin pencuci mulut. Bukan saja. Kalian! Buat kamu! Tidak mau. Lalu bagaimana? Kalian semua lihat saja nanti. Hutan musim gugur. Dari sini indah sekali. Ada rusa. Seedakah saja dia? Apa lagi sekarang? Hei, hentikan! Hentikan! Sana pergi! Laluan! Kembali kalian! Akanku balas nanti! Kalian! Oh, leset sekali. Mungkin lebih menyenangkan kalau kita ajak giant juga. Sebaiknya kita cari dia sekarang. Tapi... Kalau ketemu... Giant! Kamu dari mana saja? Kami khawatir loh. Kita makan sama-sama yuk, giant. Sungguhlah kalau kamu baik-baik saja. Kalian! Katakan, apakah kalian sudah siap? Hujan! Hujan! Tempat parkir! Ayo cepat! Ya ampun, mobilku! Kenapa begini? Coba jelaskan apa yang terjadi? Itu... Aku menunggu kalian di sini. Maaf, 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 maaf. Selalu saja begini setiap kali aku menuruti ide anehnya Nobita. Maaf, 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 maaf. Maaf, maaf, maaf. Ya, itu benar. Itu pasti mengenangkan. Aku juga paling suka kalau di rumah sendirian. Tapi sedikitpun kamu tidak khawatir sih suka. Tidak, justru aku ingin cepat pulang. Yang benar? Bagaimana kalau malam ini aku menginap di rumahmu? Tidak, tidak boleh. Anak perempuan dan anak laki-laki tidak boleh menginap tanpa pengawasan dari orang tua. Itu benar. Kamu ini apa-apaan sih? Oh, begitu ya. Tapi aku kan khawatir. Bagaimana kalau ada kebakaran? Atau gempa bumi? Atau pencuri? Atau mungkin ada hantu? Kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Kenapa malah Nobita yang khawatir? Si suka itu justru lebih pemberani daripada kamu. Kan tinggal kunci pintu dan semua pasti aman. Ya, kalau cuma bicara memang mudah. Tapi kalau terjadi sesuatu, kamu mau tanggung jawab. Hal berbahaya sering terjadi di malam hari tau. Itu benar juga sih. Sebaiknya pakai apa ya? Apa ya? Tapi sayangnya sekarang yang itu sedang di... Ada! Ternyata di sudut gudang empat dimensi. Penjaga bayangan! Kok tidak ada apa-apa? Kalau di tempat yang terang tidak kelihatan. Senter malam hari. Ini adalah robot penjaga yang handal yang selalu siap melindungi tanpa terlihat. Pokoknya nanti malam kamu tidak perlu khawatir. Dia sih tidak kelihatan. Tapi dia sangat kuat dan akan melindungi kamu setiap saat. Kamu bisa tidur dengan nyenyak. Sudah aku bilang, aku tidak apa-apa kok. Oke, aku mohon bantuannya. Tidak. 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 Tidak ada orang lain. Mengerti? Pokoknya ini harus berhasil Dan supaya berhasil kita lakukan segala cara Perhatikan caraku Baiklah Permisi Anda lihat ini? Ini adalah sendok nasi kembar tiga Supaya Anda bisa mengambil nasi tiga kali lebih banyak Harganya hanya Loka Tidak ada orang di sini Paman cari siapa? Ampun Jangan sakit di kami Ayo Tarzan luar angkasa Kamu tidak nonton Mana mungkin aku bisa santai Maju Mungkin saja sekarang sedang terjadi sesuatu yang gawat Maksud kamu yang gawat itu si suka Tentu saja siapa lagi Jangan-jangan dia sekarang sedang menangis karena kesepian Ya pasti benar seperti itu Kasih Tapi kan ini masih sore Nah ini aku kasih bonus Terima kasih banyak Sepertinya lezat Ada apa Nobita? Nobita? Si suka Dia sudah makan atau belum ya? Iya aku sudah selesai makan dan pintu juga sudah dikunci Kompornya juga sudah aku matikan Aku mengerti Aku kan bukan anak kecil lagi Iya Selamat tidur Mama Hari ini tidak ada yang memarahiku Aku bisa bebas melakukan yang aku suka Aku bisa bebas melakukan yang aku suka Oh iya benarkah? Hari ini aku bisa nonton acara TV sampai tengah malam Menikmati waktu sendirian Memang sangat menyenangkan Tidak bisa Aku tidak bisa tidur karena khawatir Kita periksa keadaannya Yang benar saja Kamu pikir ini jam berapa? Tidak masuk akal Tidak masuk akal? Aku khawatir dengan calon istriku di masa depan Kamu bilang tidak masuk akal Itu Apa kamu yakin? Rombot penjaga yang sudah berdiam lama di gudang 4 dimensi itu Pasti masih berfungsi dengan baik Kalau tidak Apa kamu tanggung jawab? Bukan seperti itu Baiklah, ayo Oke, ke rumahnya Sisuka Aduh, lain kali pastikan dulu di mana posisinya Bicara jangan keras-keras Nanti kalau sama Sisuka dengar bisa gawat Rupanya Sisuka ada di ruang tamu Syukurlah semua aman Jam segini dia masih nonton TV Itu kan cuma robot penjaga Benar juga Suara apa itu? Cuma perasaanku saja Aduh, sakit Robot penjaga itu memang kuat sekali Tapi dia tidak bisa membedakan mana orang yang jahat, mana orang yang baik Yang penting semua aman, kan? Tapi robot itu tidak bisa berpikir Kalau misalnya terjadi gempa Apa dia bisa bertindak yang benar? Apa dia bisa melindungi calon istriku di masa depan? Baiklah, sekarang kita coba Mesin latihan bencana Aktifkan Ada apa? Kenapa aku ada di sini? Setelah gempa meredah Dia langsung mencadikan tempat yang aman Itu bagus sekali Astaga, apa itu tadi? Aku jalan sambil tertidur Nah, sekarang kita pulang yuk Tidak, masih belum Sepertinya aku mulai kenafluh Air panasnya aku tidak ada Padahal kan tadi sudah aku siapkan Masih belum puas juga Tidak, masih belum Kalau tiba-tiba ada kebakaran, bagaimana? Aku harus pastikan semua dengan mataku sendiri Iya, baiklah Apa yang terjadi? Di mana kebakarannya? Ada apa ini sebenarnya? Tidak ada kebakaran di sini Tapi tadi Ada yang menelpon kantor pemadam dan alamatnya dari rumah ini Bukan aku Dia bisa melakukan hal yang benar, kan? Mengeluarkan Shizuka dan menelpon pemadam kebakaran juga Iya Sekarang aku sudah lega Shizuka Apapun yang terjadi Robot pelindung itu akan menolongmu Sekarang tidurlah Dan mimpi yang indah Selamat tidur Nobita Ternyata kamu memang benar-benar tulus ingin menjaga Shizuka ya Aku yakin masa depan kalian berdua akan baik Shizuka pasti hidup dengan bahagia Sekarang aku jadi benar-benar takut tidur sendiri Semoga papa mama besok pulang lebih cepat Barusan kamu dengar gak? Seperti suara Shizuka Tapi Kalau terjadi sesuatu Kan sekarang Shizuka sudah punya robot pelindung Oh iya kamu benar Oh iya kamu benar-benar